Australia mungkin memiliki jasa besar bagi Timor-Leste dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Australia turut membantu Bumi Lorosai melawan Indonesia dengan memberikan bantuan militer. Akan tetapi, akal bulus Australia juga terungkap bahwa sejatinya mereka menginginkan sesuatu yang besar dari kemerdekaan Timor-Leste. Tak lain adalah batas maritim yang menguntungkan Australia. Masalah perbedaan adalah sesuatu yang telah dipesengketakan oleh Dili dan Kambera selama satu dekade lebih, bahkan telah dibawa ke mahkamah tetap, Ambrites di Den Haag, Belanda. Pada tahun 2017, pembatalan maritim itu mengemukakan setelah Timor-Leste secara resmi ingin mengakhiri perjanjian CMATS. Perjanjian itu membagi dua kuntungan dari persediaan miak dan gas bumi di kawasan maritim tersebut. Pernyataan itu tidak tercantumkan tanggal pasti, namun keduanya berkomitmen merundingkan batas maritim permanen baru. Sebelum pembatalan itu, bagi Australia sangat menguntungkan karena secara teritorial wilayah itu milik Timor-Leste. Namun, tindakan Australia yang membantu Timor-Leste lepas dari Indonesia membuatnya berhutang budi pada negeri kangguru itu. Timor-Leste yang memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002, menandatangani perjanjian CMATS dengan Australia pada tahun 2006. Perjanjian itu mencakup ladang gas Greeter Sunrise bernilai miliaran dolar terletak di wilayah maritim kedua negara. Perjanjian itu mengatur batas maritim kedua negara dan berlaku selama 50 tahun. Namun, jika perjanjian itu diakhiri, kedua negara harus berunding kembali batas permanen baru. Timor-Leste sadar betul, negeri yang awalnya mengakut teman itu ternyata hanya mencari cara untuk menguruk keuntungan dari bumi Lorosai. Australia sejak lama bersih keras batas itu harus melampaui landas konitnennya dan lebih dekat ke pesisir Timor-Leste. Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan itu dan sebagai gantinya mereka membagi kekayaan energi yang dihasilkan di wilayah tersebut. Kawasan itu dikenal dengan nama Kawasan Pengembangan Miak Bersama atau Joint Petroleum Development Area. Timor-Leste mendapatkan 90 persen royalti dari kawasan itu dan masuk ke kas negara mereka. Sementara duta besar Timor-Leste untuk Australia, Abel Guterres yang sadar negaranya dikadali, berharap Australia menerima hukuman internasional dalam menentukan perbatasan. Kami menyambut Australia untuk mengambil langkah ini supaya kami dapat menyelesaikan masalah ini. Begitu ujar Guterres pada api, Timor-Leste dan Australia membuka perundingan tentang batas maritim di hadapan panel beranggotakan lima pakar. Sebelum perundingan itu, Timor-Leste malah disadap Australia di kantor kabinetnya. Begitu ketahuan, mereka berdalih itu adalah perbaikan untuk mendapat informasi gas laut Timor-Leste pada tahun 2004 lalu. Timor-Leste yang ogah terus-terusan dikadali Australia memutuskan untuk membatalkan perjanjian lautnya. Alasan utamanya dugaan mata-mata, penyedapan, hingga perundingan komersial yang tidak adil. Sengketa itu memperburuk hubungan antara Timor-Leste dan Australia. Demani yang awalnya bantu kemerdekaan justru seolah-olah menusuk secara perlahan. Terima kasih telah menonton!